Jika anda ingin mendapatkan pahala puasa secara sempurna dan ingin merasakan hakikat puasa yang sebenarnya maka bersemangatlah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Di antaranya, pertama mengakhirkan sahur di penghujung malam meskipun dengan minum seteguk air. Nabi SAW dahulu pernah bersabda yang artinya makan sahur itu berkah. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad dan hasankan oleh Sheikh Al-Albani rahimahullah. Kedua, mempercepat berbuka puasa bersamaan dengan adhan dengan beberapa butir rutab yakni kurma setengah masak. Jika tidak ada, maka berbuka dengan beberapa butir kurma kering dan jika tidak ada, maka berbuka dengan beberapa teguk air. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadith Nabi SAW. Serta berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang diajarkan baginda Nabi SAW. Artinya, telah hilang dahaga, tenggorokan telah basah dan telah ditetapkan pahalanya insyaAllah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Sheikh Al-Albani rahimahullah. Ketiga, menyediakan buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa dalam sebuah hadith disebutkan yang artinya, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka ia memperoleh pahala orang-orang yang berpuasa tersebut. Dengan tanpa mengurangi dari pahalanya sedikitpun, hadith riwayat Tirmidhi dan disahihkan oleh Sheikh Al-Albani rahimahullah. Keempat, umrah di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda yang artinya, umrah pada bulan Ramadan, pahalanya setara dengan ibadah haji. Kelima, mengisi siang harinya dengan berdoa, berdikir, membaca Al-Quran dan berbagai macam ibadah. Sesungguhnya, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperkuat iman, meraih surga dan menyelamatkan diri dari api neraka. Nabi SAW bersabda yang artinya, celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian berpisah dengannya, sedangkan ia belum mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Hadith riwayat Tirmidhi dan disahihkan oleh Sheikh Al-Albani rahimahullah.